Kalau misalnya dari rumus ya, dari soalnya, misalnya kita gunung FH itu adalah 2x pun tidak beratak X tangkap 15 Dikali akar Dapat tiga dari Dua X Kalau kira-kira ini X Ini tiga Nah Kalau fungsi Fx-nya seperti ini Ini kira-kira pakai rumus apa aja nih Kalau sudah kira-kira Saya, Bu Pakai Pakai komposisi dulu Terus pakai perkalian Oke, komposisi di masing-masing ya Komposisi di masing-masing Kemudian bisa Kemudian nanti penulisan Ini pasatnya kan agak nempel-nempel ya Kalian harus tahu Ini art ketiga itu menurutnya siapa Ini menurutnya apa Lima itu menurutnya yang besar Jadi kita pisah dulu nih Mending kalian pisah satu-satu Kalian ambil Dx-nya yang depan Atau kalian pakai Ux juga boleh ya Itu adalah Dua X min Tiga X tangkat min setengahnya Kalau ada X di bawah Langsung dinaikkan ke atas Pangkatnya jadi min Kemudian Nah Cari G, A, T, X Caranya gimana? Komposisi pasti ya Kenapa? Karena yang bertangkat 5 itu Bukan hanya X doang Tetapi 2X dan 3X tangkat min setengah Pasti ini harus pakai rumus Komposisi gitu 5-nya turun dulu ke depan Yang di dalam turun itu Dimin aja Tetap ya X tangkat min setengah Nah, pangkatnya berkurang dulu itu 4 Jadi, dikali sama turunan yang di dalam Turunan dari 2X Bukan turunan dari min 3X tangkat min setengah Berarti plus 3 per 2 ya X tangkat min setengah ya Satu setengah Jadi, satu setengah atau min 3 per 2 Tidak boleh Kemudian Untuknya disedersanakan Atau biarkan aja bentuknya seperti ini Jangan lupa apa-apa Karena nanti akan dimasukkan Kemudian yang HX-nya HX-nya itu yang bagian dari belakang ya Jadi, yang Akar pangkat 3 Dari 2X pangkat 2 min X Pangkat 4 Nah, ini sama dengan 2X pangkat 2 min X Berpangkat 4 per 3 Jangan kiri ya Pokoknya pangkat yang akar itu jadi per Nah, kemudian H aksen X Ini juga pakai Pasti pakai komposisi Kenapa? Yang bertangkat 4 per 3 Itu tidak hanya X tuang Tetapi 2X kuadrat min X Jadi, 4 per 3 turun di bawah Kemudian 2X pangkat 2 min X Diam aja Jangan diturunkan dulu Kemudian pangkatnya berkurang 1 Jadinya seperti ini Baru dikali sama turunan yang Di dalam ini Nah, ini yang suka ketinggalan 2X kuadrat min X Kita turunkan di sini Jadi, 4X min 1 Jangan lupa ya Ketinggalan dari min X Itu adalah min 1 Kalau ada 2 suku Berarti jangan lupa di diri tanda turun Nah, kemudian kita Kali ke depan Jadi, 4 kali 4X min 1 Per 3 Kali akar pangkat 3 Dari 2X Pangkat 2 min X Bentuknya masih pangkat per 3 juga boleh Gak usah diakarin Karena ini belum selesai ya Nah, kemudian baru F aksen X Nah, ini seperti kalian sekarang Turunan depan Nah, ini supaya kalian gak lupa Setelah diturunkan masing-masing Nah, kalian kali silang Kayak ini Nah, ini artinya dikali silang Supaya tahu Oh, ini dikali ini Jadi, kita dapat Yang ini sederetan ini 5 Kali 2X min 3 Per akar X Yang ini Pangkat 4 Dikali 2 plus 3 per 2X Akar X Udah ya Oh, ini harus Dikali sama HX Nah, HX-nya adalah yang ini Akar pangkat Udah saya pakai yang Pangkat 4 ke 3 ya Pangkat 2 min X 4 per 3 Ini gak wajib ya Teman-teman kalian mau pakai yang H2 takar Tidak boleh Kemudian Ditambah ya D D Akten X Kali HX Ditambah Sekarang DT Dikali H2 takar 2X min 3 per akar X Pangkat 5 Dikali sama yang ini 4 kali 4 X 1 per 3 Per akar Pangkat 3 Dari 2X Kuadrat Nung X Nah Jadi Walaupun fungsinya ribet-ribet Yang penting kalian Berarti Apa Pattern-nya Atau Turunan-nya Dia harus pakai Apa nih Kalian cepat dulu nih Biar Biar nanti disini Seliti ya Mending dilepas Kemudian Dibentuk silangnya Supaya kalian gak seluruh Menempatkannya Nah ini udah selesai ya Tinggal merapikan nih Nah Nanti kalau soalnya Bentuk pilihan janda Kalian tinggal Perhatikan Bentuknya Ke kalian semua Atau Ada 2 suku Kalau ada 2 suku Artinya kalian tinggal Merapikan ini Tapi kalau Plusnya ini hilang Plusnya hilang Kemana Oh berarti Difaktorkan Gitu ya Dipaktorkan Siapa yang dipaktorkan Yang sama Nah sekarang kita Mau cari yang sama nih 2 X men 3 per akar X Itu disini Pangkat 4 Yang di luar satunya Ada nih Pangkat berapa 5 Oh berarti Ini yang keluar ya Ini yang dipaktorkan Jadi saya tulis Faktor warnanya Yang sama Serang Saya tulis nih 2 X men 3 per akar X Bertangkat 4 Yang dipaktorkan Keluar ya Nah cari lagi Cari lagi Yang ini beda ya Nggak ada Nah yang ini ada nih 2 X kuadrat Min X Disini Pangkatnya 4 per 3 1,5 Yang ini Pangkatnya Per 3 ya Ini pangkatnya 1 per 3 Berarti yang keluar Yang ini nih Bisa Sekarang kita keluarkan Jadinya Akar Angkat 3 Dari 2 X Kuadrat Min X Oke Sudah keluar semua ya Sekarang kita tutup 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 Nah ini kali ya Sekarang yang belum Difaktorkan Siapa Angkat 5 Belum Angkat 4 Sudah faktor keluar Yang ini belum Dikali 2 plus 3 per 2 X Akar X Yang ini Yang sudah difaktorkan Pangkat per 3 Oh berarti ini Masih satu ya 2 X kuadrat Min X Nah Ditambah Nah tambahan Ini Tanda plus 2 Ini Jadinya Begitu Terus Yang luar satunya Nih Di pangkat 5 Tadi yang keluar Pangkat 4 O Berarti yang ini Masih satu ya 2 X Men 3 Per Akar X Masih satu Kemudian yang ini Belum keluar nih Tulis lagi aja 4 kali 4 X Dibagi 3 Yang ini Sudah keluar Ini sudah cukup nih Sudah ini Sudah dirapi Kalian di dalam Kurung hitam ya Yang Ini Diam aja Kita tulis Kita tulis Ulang 2 X Min 3 Per Akar X Pangkat 4 Dikali Akar Pangkat 3 Dari 2 X Kuadrat 2 Min X Dikali Kita kalikan ke dalam Atau Nah ini biasanya Nggak keparah Ini karena Nanti punya dadakan Jadinya jadi parah Ini Dikali ke dalam Berarti yang Ini Gini ya 2 kali Berarti 4 X Pangkat 2 2 kali Min X Min 2 X Yang ini Kalikan ini Jadinya Berapa 2 nya coret ya Jadi 3 3 Ini 1 Jadi Akar X ya Karena ini 2 Dikulangi 1,5 Kan Yang ini Dikali Min 3 per 2 akar X Di bawah ya Karena ini 1,5 Berarti Menang yang di bawah Dikul Kurung Kemudian yang ini Dikali aja Dikali ke langit Ini 4 per 3 Saya keluarkan 4 per 3 Saya kali ke langit Yang kurung-kurung ya Berarti 2 X Kali 4 X 8 X 2 X Kali min 1 Berarti Min 2 Ini dikali 4 Berarti 12 Akar X ya Min 12 12 akar X 3 per akar X Dikali min 1 Berarti plus 3 per akar X Nah Oke Kemudian Yang ini Teruskan 2 X Min 3 per akar X Pangkat 4 Akar Pangkat 3 Dari 2 X Kwadrat Min X Dikali Ini kali ke dalam ya 20 X Kwadrat Min 10 X Plus 15 Akar X Min Ini akar 3 ya 15 per 2 akar X Ditambah Ini jadi 32 32 Per 3 X Kwadrat Jadi min 8 per 3 X Kemudian ini 12 bagi 4 ya 16 akar 3 jadi 4 per akar 4 per akar itu kurung tinggalin semuanya yang X kuadrat sama X kuadrat yang X sama X yang akar X sama akar X yang per akar X sama yang per akar ini gak ada tempat lagi ini hilang ini tinggal digabungkan ya yang ini sama yang ini tambahin kemudian yang ini sama yang ini tambahin kemudian yang akar X sama yang akar X kemudian yang per akar X sama yang apakah jelas teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan dari soal ini ibu mau tanya boleh apa ini jawabannya harus kita jabarin kayak gini ibu ini ikutin nanti bentuk itunya pilihan yang gitu optionnya kalau dia urayan kalian tinggal menyederhanakan ini udah jadi ya kaitan oke bu makasih bu oke ada lagi jadi ini udah langsung komposisi sama per kalian ya ini kita tambahin sekali 20 20 kali 3 60 60 92 ya 92 ya 92 per 3 oke 12 40 ini 30 38 per 3 X 15 diperangin 16 ya ya tinggung akar ini ini sama berarti 8 min 7 nanti kalau nanti bentuknya jadi perkalian ya tapi kalau optionnya ada tambah yaudah berarti yang ini aja tapi kalau gak ada tambahnya nih perkalian semua yaudah ini berarti harus di begitu kemudian kalau nanti kalian dapat fungsi X X sama dengan X akar angka 3 dari 1 men 3 X akar 2 nah kalau bentuknya kayak gini nih ini kira-kira pakai rubus apa nih gitu ada 2 rubus atau 1 rubus yang dipakai gitu 2 2 2 2 itu mau siapa aja perkalian sama komposisi oke perkalian sama komposisi boleh kalau kalian melihat X nya itu sebagai fungsi di luar ya tapi saya memakai komposisi aja bisa caranya gimana du nah kita masukkan ke dalam X nya nah X pangkat 3 dia jadi X pangkat 3 1 min 3 X pangkat nah begini kita kali ke dalam aja dulu jadi akar pangkat 3 dari X pangkat 3 min 3 X pangkat berapa nih pangkatnya diapain dikali apa ditambah 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 oke yaudah ini kita tinggal komposisi F asen X sama dengan sebuah 3 X pangkat 3 min 3 X pangkat 5 pangkatnya min 2 per 3 gitu kan nah kemudian dikali sama 3 X kuadrat min 15 X pangkat 4 gitu tinggal kali ke depan nih oh 3 nya coret aja nih jadinya adalah X pangkat 2 min 5 X pangkat 4 per akar pangkat 3 dari X pangkat 3 min 3 X pangkat 5 pangkatnya di nah gitu teman-teman bisa ya apakah tanpa paham apa malah tambah tersusat mana gimana paham ya triknya ya dapet ya BP oke ibu ya ibu ya aku BP dua dua BP udah bilang tahan kami saya boleh balik ke slide sebelumnya enggak bu tadi Fani lupa buat SS oke makasih bu oke belum oh ternyata benar bu tiga detik oke udah bu makasih bu ya sekarang kita ke soal bututnya ini soal soal yang apa ternyata perkalian bisa dimanipulasi gimana caranya supaya hanya sama sisi aja caranya yaudah ya yang di luar itu dimasukkan ke dalam karena dia pangkatnya akar akar pangkat tiga berarti dia harus dipangkatin tiga ya kalau dia cuma akar doang berarti dia harus dikwadratin gitu ya sesuaikan dengan dia pangkat akar pangkat berapa kalau akar pangkat lima berarti dia harus dipangkatin lima gitu kalau ini msx sama dengan 7 2 kali 3 angkat lima 1 plus 2 akar pangkat kalau ini pakai rumus apa tarisa pakai komposisi komposisi aja ya komposisi wujudnya enggak usah dimasukkan ke dalam pangkat ya biarkan aja jadi mulai A tunjukkan 9 gitu ya kalau misalnya misalnya soal 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 tak bisa oke Terima kasih. 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 Kalau kalian ketemu fungsi seperti ini? Apa yang harus analisa kalian apa sih sebelum kalian mulai mengerjakan soal ini? Samuel, analisamu apa untuk soal ini? Soal ini sih langsung kepikir ke pembagian sih bu, tapi kagak tau ada ribet atau enggak? Ke bentuk pembagian? Ya. Kalau didi, analisamu apa? Kalau Samuel kan tadi langsung kepikirannya kepikirannya ke mana? Analisamu untuk soal ini sebelum mulai menurunkan ya? Kalau komposisi dulu, bu. Oke, lebih komposisi. Terus pakai pembagian juga? Kayaknya? Kayaknya bukan pembagian deh bu. Jadi lebih cenderung ke komposisi aja nih gitu ya? Oke, lebih komposisi. Oke, lebih komposisi. Oke. 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 Gak yakin. Nah ini masalahnya kan seperti ini ya. Kita udah tahu rumusnya. Ya kan? Ada rumus perkalian, ada rumus komposisi, ada rumus tekaan gitu kan? Tapi setelah disajikan soal itu, saya butuh satu teman lagi buat menganalisa BP. Kalau analisa BP, kira-kira soal ini larinya ke mana nih? Rumus apa? Pembagian gak sih bu? Pembagian? Oke, oke. Oke teman-teman. Kalau kalian dapat soal seperti ini. Yang pertama, yang perlu kalian lihat adalah di sini X kuadrat plus 2X plus 3. Kok sama? Nah, kita jadikan U aja nih. Oke. Jadi kita dapat fungsi Y bentuk sederhana 1 per 2 kali U pangkat 1 kali U pangkat 2 per 3. Keras? Kelihatan ya? Nah, ini menjadi apa nih Bre? Y sama dengan? Ya Bu, kenapa Bu? Ini sederhananya jadinya Y sama dengan apa dalam variabel U? Jadi 4 per 3 ya? 4 per 3. Oh, 2. Di U nya ditambah ya Bu pangkatnya? Pangkatnya. Oh, jadinya? 2 per? 2. 2. 5 per 3. Eh, pangkat 5 per 3. 5 per 3. 5 per 3. Setelah ini? Ini jadinya apa? Ini sama dengan? Jadi 5 per 3 kali 2 ya? 10 per 3. Eh, kamu pakai rumit atas. Yang rantai Bu, ya nggak sih Bu? Kamu udah langsung bisa turun ini nih. Udah bisa? Belum Bu, belum. Belum. Harus jadi apa dulu? Harus dipindah ke atas nggak sih? Betul sekali. Jadinya apa? Jadinya U pangkat min 5 per 3. Setengah kali U pangkat min 5 per 3. Setengah. Nah, ingat ya. Juga jangan ikut naik atas ya. Hanya variabel yang naik ke atas. Sedih min ya. Oke, ini dengan U adalah X kwadrat plus 2X plus 3. Nah, baru kemudian diturunkan ya. Turunannya apa? Ada U aksen. Jangan lupa ya. U aksennya apa? U aksennya apa U? U aksennya itu berarti 2X plus 2. Nah, baru U aksennya apa U? U aksennya jadinya min 5 per 3 kali setengah. U aksen. U aksen. U aksen. Dikali 2X plus S. Dikali X kwadrat plus 2X. Oh ya. Kamu langsung masukin. Pakai U aja dulu. Bu? Pangkat. Pangkat. Pangkat min. Min 2 per 3. Hmm. Oh ya. Dari min 5 per 3. Kenapa dari min 2 per 3? Ah, min. Min 8 per 3, Bu. Min 8 per 3. Ingat ya. Jangan. Jangan. Jangan mengurangi. Ini. Abis itu U-nya kita kembalikan lagi. Gimana nih ya? Bikin aja ya. Biar gak pindah slide ya. Berarti U aksen kita adalah. Min 5 per 6 ya. 5 per 6. U nya kita kembalikan lagi. O. Oke. Berarti. Oh. Bentar. Kita langsung jadikan ini ya. Min. Hmm. Gini aja ya. Ini 5. Kali 2X plus 2. Bawahnya jadinya 6. Kali. Akar pangkat. Bawah. Ini kurang pangkat. 8 per 3 itu berapa, Audrey? Apa? Pecahan campuran. Pecahan campurannya 2 per. 2. 2 per 3. 2 per 3 berarti. U nya. X kuadrat plus 2 X plus 3. Per pangkat 2. Dikali. Kurang pangkat. Ya. Di sini. X kuadrat plus 2 X plus 3. Per pangkat 2. Nah. Begitu ya. Begini teman-teman. Hasil. Oke. Jadi gak ribet. Cuman kalian harus kita membawa dia ke bentuk yang sederhana. Supaya jadi gak ribet. Nah. Kalian harus. Analisanya adalah perhatikan fungsi yang di dalam kurung. Apakah sama? Kalau sama kita bisa menyederhanakan. Supaya kita menurunkannya lebih simpel. Setelah itu jangan lupa dikembalikan lagi. Oke. Apakah jelas? Teman-teman. Sekaranya. Bu saya mau nanya Bu. Boleh. 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 Kalau misalnya urayan kita pakai UU gini boleh gak sih Bu? Boleh. Boleh. Diambil ya. Diambil. Ini siapa diterbitin gitu ya. Ini. Oke. Terima kasih. Oke. Bu. Bu. Boleh jelasin yang muncul. Setelah yang muncul pangkat minus 8 per 3 gak bu? Soalnya saya kayak bengong. Pakai ungu. Ya. Saturunan. Bu maksud aku kayak dilanjutinnya gimana? Oh. Ini kesini nih. Ini ada panahnya. Minus 8 per 3. Iya. Minus kan dia dibawah jadi Bu. Jadi. Oh. Itu pangkat min 8 per 3. Itu adalah. Beuh. Oke Bu. Oke. Oke. Akhirnya itu kayak copy paste soalnya lagi. Makanya aku di pangkatnya. Oh enggak. Diturunin dulu. Terus ini dia. Oke. Ada lagi? Boleh mau nanya lagi Bu? Boleh. Silahkan. Berarti kalau misalnya kayak pangkatnya banyak ini bisa kita bikin jadi pecahan campuran gini ya Bu? Iya. Betul. Tapi sebenarnya Reh. Sebenarnya ngikutin di pilihannya sih Reh. Kalau di pilihannya di pecah ikutin di pecah. Tapi kalau Ryan sebenarnya kalian enggak di pecah juga enggak apa-apa. Asal dipositifkan gitu Reh ya. Oke. Oke. Ada lagi? Tapi mayoritas sih di pecah Reh. Jadi yang apa? Yang bulatnya itu dikeluarkan dari akar. Kemudian yang masih di bawah satu itu dimasukkan ke dalam akar. Oke. Apakah masih ada lagi? Jadi. Abis ya. Kita mengulang lagi soal. Ya Amin kemarin ini. Soalnya yang di di perpilih X kemarin ya Amin ya. Ini udah? Sudah di SS? Kita pindah ke halaman itu. Kemarin itu X-nya apa nih? F-nya. X-nya 2T kuadrat minus 4T plus 5. F-nya 2T kuadrat minus 4T plus 5. F-nya 2T kuadrat minus? Nah, teman-teman, kalau X diturunkan, dia menjadi DX per BT. Kenapa? Karena variabel bebasnya T. Nah, DX per BT itu adalah 4T minus 4. Kemudian, G itu kalau diturunkan adalah GG per BT. Kenapa? Karena variabel bebasnya T. Dia adalah setengah kali T kuadrat plus 5 bertangkat dikali 2T. Nah, dia adalah T per akar T kuadrat plus 5. Nah, kemudian supaya muncul ini, G per DX itu berasal dari GG per BT dibagi sama GX per BT. Itu menjadi, ini coret kan, dia membagi G per DX. Nah, yaudah, ini kan hasil bagi berarti. Nah, ini dulu nih, T per akar T kuadrat plus 5 dibagi 4T minus 4. Nah, karena dia menanyakan G per DX saat T nya sama dengan 2, yaudah. Kita masukkan aja berarti sama dengan 2 per akar 2 kuadrat plus 5 dibagi 4 kali 2 minus 4. Jadi, ini adalah 2 per 3 ya, per 4. Jadi, ini adalah 2 per 3 ya, per 4. Jadi, ini adalah 2 per 3 kali 4. Sores-sores, yaudah. Itu kemarin enggak terbitin di hitungnya. Apa kalian jelas? Jadi, ini ya, selunya di sini. Jadi, kalau variable terikatnya X, kemudian variable bebasnya T, berarti dia hubungannya adalah GX per GT. GT itu variable bebasnya yang bawah. Kemudian, D, Y per GT itu berarti fungsi Y terhadap variable bebas T. Nah, kalau ditanya D, Y per DX, oh berarti D, Y per GT dibagi aja sama D, X per GT nih. Nah, maka dapetlah ini ya. Begitu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian, selanjutnya, silakan kalau ada pertanyaan dari soal 3 pagi, silakan. Oh, mau bahas yang 2 kok ya? Tidak. Nomor 2, Bu. Ana, minta tolong kamu desekkan soal yang nomor 2, oh ya. Bu, waktu itu kan 2 O pernah, Ibu kan? Tentiknya belum selesai gitu, Bu. O, O. Tentik. Panjang banget, Bu. Panjang banget, Ibu. Jadi kalau misalnya, mau diulang lagi apa enggak usah? Ada. Iya, waktu itu ada apa-apa? Enggak usah, Bu. Tapi kayak, apa namanya, ada kayak, yang semacam, yang, eh bentar, Bu, bentar. Di skoloji itu ada, Bu, yang kayak gitu, Bu. Iya. Benar, Bu. Saya tes dulu, bentar. Itu sudah tidak banyak yang Indonesia. Iya. Ini ya. Iya. 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 yang ini bu yang kalau dari psikologi itu fx sama dengan 2x pangkat 4 sama 5x pangkat 2 dikurang 2x plus 4 yang ada yang ditanya lem dari f dalam kurung 2x plus 5 min 3b dikurang f dalam kurung 2x plus 5 per 5b sama dengan apaan itu ya nah berarti kita harus cari yang ini f2x plus 5 min 3b dulu ya nah kita cari yang ini yang akhir dulu ya kita cari yang f kita cari yang berbeda f2x plus 5 ini saya cari 2x plus 5 berpangkat 4 5 x 2x plus 5 plus 5 berpangkat 4 min 2 x 2x plus 5 plus 4 nah ini kalau langsung disini saya deretan coba kita cari yang kelihatan sama dengan 2x plus 5 ini saya pakai warna berbeda yang kelihatan ya mana yang belum mana yang udah karena pangkat 4 berarti dia 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 8 4 ya 6 4 1 nah kita pakai ini 1 berarti 2x pangkat 4 plus 4 2x pangkat 3 Dikali 5 ya 5 pangkat 1 Ditambah 6 2X pangkat 2 Kemudian 5 nya 3 pangkat 2 Ditambah 4 2X kali 2X Kali 5 pangkat 3 Terakhir ya Terakhir berarti 2X nya habis Tinggal 5 pangkat 4 Oke Sekarang yang Lanjutnya yang ini Ini gampang pangkat 2 Polinomnya cuma di pangkat 4 4X kuadrat Plus 20 ya Ditambah 25 Dikurangi 4X Minus 10 plus 4 Cukup ternyata Sama dengan Berarti tulisannya Nanti harus Yang kecil-kecil ya Jangan terlalu Kekar ya Ini di Kali ke dalam ya 2A ya 2 pangkat 4 dulu nih 2 pangkat 4 16 ya Hana ya Iya 16 ya 32 ya Jadi ya 14 Oke Plus 8 kali 432 64 ya X X X Salah Ketulah 5 4 kali 5 Menang 320 Oke 20 Oke 24 65 Plus 320 S Ketulah S Kemudian Plus 4 Kali 25 100 600 600 Kali 2 100 Eh 1000 200 ya Eh Benar gak ada Bacar saya Benar Benar bu Oke S kuadrat ya S Eh Salah 8 125 Kali 8 Kali 16 Ayo deh 125 Kali 16 Berapa 2000 Dan Bupas Iya 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 5 pangkat 4 Berarti 125 Kali Noga Kali Lu deh 125 0 ya Anak Benar Yang 5 5 pangkat 5 5 pangkat 4 Kali 2 Jadi kan Saya pakai 125 Ini pangkat 3 Terus Iya benar Kali 2 Ditambah Nah ini 20 X Kuadrat 5 Kali 20 100 X Tambah 125 Ya Dikurangi 4 X Dikurangi 6 Ini Baru yang X X 2 X 5 Nih X Pangkat 4 Dikurangi Yang Pangkat 3 Yang 3 Yang Pangkat 2 Ada Ini Sama Ini Berarti Plus 100 Eh 1220 X Pangkat 2 Yang X Sama X Berarti Ditambah 2100 X Oh Santa Eh Kurang Ya Ini Berarti Berapa Dikurangi 4 2096 Berarti 296 X Oke Kemudian Konstantanya Ini Ada Ini Berapa Nah 125 Dikurangi 6 Itu Adalah 119 119 119 Ditambah 1250 Berarti 139 14 4 139 139 6 Sudah Sekarang kita cari yang F2 S Plus 5 Eh bu Sorry maaf 1369 Oh Kembali 69 69 Gitu Oke Yang Yang 30 Nah Jangan lupa Ini Kalau Kinom Disini Kok Ada 3 Suku Maka 2 Suku 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 Kemudian Ini Masukkan Suku 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 3B Bersangkat 4 Plus 5 Kali 2X Plus 5 Dan 3B Bersangkat 2 2 2 Kali 2X Plus 5 3B Bersangkat 5 Suku Suku 3 2X 2X 3X 3X 4X 5X 6X 5X 6X 7X 2X 2X 5X 2X 6X 5X 6X 4X 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 6X 6X 4X 1X 4X 2X 5X 4X 4X 2X lagi nanti kita ambil dari sini karena sama ya kemudian plus 4 kemudian 2X plus 5 pangkat 3 nah ada di tengah pangkat 3 ya dikali sama min minnya ikut ya nah itu yang berikutnya adalah 6 2X plus 5 pangkat 2 kemudian min 3B berpangkat 3 ditambah 4 kali 2X plus 5 berpangkat 1 kemudian min 3B berpangkat 3 plus 1 yang terakhir berarti min 3B berpangkat 4 nah ini harus dijabarkan dulu nih sama dengan agak berarti yang ini ini kita pindahkan dari yang atas jadinya adalah 2 pangkat 4 berapa nih 11 ya 11 X pangkat 4 plus 8 X 20 min kok min hana deh 8 X 20 160 10 X angkat 3 kemudian ditambah 25 kali 4 100 600 ya X 12 ditambah 5 5 pangkat 4 berapa hana? 125 x 5 900 625 oke ini baru ini dong ini yang serang ini ditambah 4 B 4 B min ya karena kan ini min 3B tuh ya kan jadi min 12B kali nah yang ini dijabarkan di nomin berarti 2 X pangkat 3 8 X pangkat 3 kemudian 2 kali 2 X 4 X kali 5 20 X kali 3 eh 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 bener ya? bener gak? bener gak? bener gak acara salah? kita pakai yang ini ya jadi ya 1 3 3 1 ya 3 3 kali eh mana sih yang tidak? eh 3 kali 4 ya hana ya 12 kali 5 berapa hana? 60 60 ya plus 60 eh kuadrat ya ditambah 3 lagi nih 3 kali 2 6 6 kali 25 berapa? 6 kali 1 1 ini 50 kali eh 6 kali 25 kan 6 kali iya iya 150 150 150 150 X ya kemudian ditambah 125 ini cukup turun dulu kemiskan semua ya nah ini ini jadinya 9 ya 9 kali 6 9 dikali 6 ini oke 9 kali 6 itu 64 eh 54 ya iya 54 oke 2 X plus 5 dikuadrat 4 X kuadrat plus berapa? 20 ya 20 X plus 25 ini min ya min lagi ya min yaudah ini bisa ya lanjutkan sendiri mana bisa bu oke yang ini yang habis ini gimana bu kalau misalnya oke nah kalau sudah dapat ini kan dimasukkan ke sini nih masukkan ke sini nanti dicoret-coret dulu yang kanan-kiri yang min plus ya anak hasil ini sama hasil yang ini nanti yang min plus itu dicoret kemudian nanti difaktorkan D-nya atas-awah ya koret kemudian substitusi hanya 0 nanti ketemu hasilnya nah habis itu yang B soalnya apa? F aksen 2 X plus 5 kan? ya iya bu nah F aksen 2 X plus 5 artinya apa? ya F 2 X plus 5 yang tadi apa? ya ini bu yang 3 3 kita dari sini aja deh dari F X-nya aja apa? jadi kita mencari dari F F X F X-nya tadi apa? hmm 2 X plus 4 plus 5 X kuadrat apa? sudah benar bu min 2 X plus 4 benar kita cari F aksen ke sini jadi nanti sama udah 8 X pangkat 3 ya kemudian plus 10 X min 2 kemudian F aksen 2 X plus 5 sama sama dengan 8 kali 2 X plus 5 pangkat 3 plus 10 kali 2 X plus 5 dan 2 20 X plus 20 X plus 60 Kali ke dalam 64 S3 Plus 24 20 60 60 x 8 480 480 S1 Plus 25 x 2 50 x 3 150 x 8 1.200 200 Tambah 125 x 8 Atau 25 x 40 25 x 40 1000 Ditambah 20 Ditambah 48 Nah Ini dapat yang ini Coba kalau misalnya Kita dari yang Apakah hasilnya sama nih Kalau kita dari F2 Plus 5 Kita turunkan Hana Kalau kamu catat nih Kita turunkan 32 x Pangkat 4 Sudah Sudah ya Sudah bu 32 x Pangkat 4 Ditambah 320 x Pangkat 3 20 x Pangkat 3 Ditambah 1220 x Pangkat 2 20 x Pangkat 2 Ditambah 2096 x Ditambah 2096 x 29 x S S Kalau santanya Tambah 1369 Kalau ini kita turunkan Coba hasilnya sama gak Ini jadi 32 x 4 Nah beda deh ya Ini kalau kita turunkan Jadi apa 128 x 128 x Pangkat 2 Eh 3 ya Jadi 960 x Pangkat 2 Tambah Ini jadi 2440 440 x Tambah 2460 x Nah ini beda ya Ini beda Berarti Tangahnya nanti Jangan di Kalian jangan menurunkan Yang ungi Tetapi kalian cari F aksen X nya dulu Setelah itu baru X nya diganti Oke Kemudian yang C Gimana bu Yang C Itu adalah Supaya yang jawaban A Itu menjadi sama dengan jawaban B Yang ini ya Maka Di Rumus yang di A Ini apa yang harus diganti Apa yang harus diganti Nah Nah Setelah itu Kita cuaca Gigi Ini Aku itu Cora tanya Di mana Oh Aku itu Cora tanya Terima kasih. 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 Fx. Terima kasih. 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 Hx. Terima kasih.